Hai Nah teman-teman semua seperti yang kemarin saya janjikan kita bikin kita bikin video untuk saus rulatnya sekarang kita tumis dulu bawang bombay satu buah bawang bawang putih dua buah kita cincang bawang putihnya nama bawang bombaynya satu kita tumis wortel untuk sayurnya karena wortel agak lama keras jadi kita masukkan lebih dulu jadi nanti sausnya ini agak rasa asem pedas manis kita tunggu sampai wortelnya matang merica merica kira-kira setengah sendok setengah sendok teh kemudian ini kaldu ayam setengah blok kita aduk kita beri sedikit air kita beri sedikit air ini saya punya saus sambal kita tambahkan saus kita tambahkan saus kira-kira dua sendok makan untuk warnanya kita aduk lagi kita masukkan sayurannya nih sayurannya ada kacang polong sama jagung manis jadi sausnya itu biar cantik tunggu karena saya nanti masuk terakhir saya akan masukkan nanas nah sekarang kuahnya sudah mendidih ini saya masukkan nanas untuk tambah asam dan manisnya jadi tidak enggak perlu pakai gula lagi jadi saus ini juga kalau masih karena saya buatnya banyak ini kita bisa pakai juga untuk saus Fuyung Hai kita beri garam sedikit nah teman-teman saya sudah tercium ya bau aromanya aroma asam manisnya itu kita cicipi kita tambahkan sedikit mula karena rasa manisnya tidak begitu kuat tidak begitu strong karena nanas disini rata-rata asam tidak seperti nanas di Indonesia yang manis karena disini nanas datang dari Afrika Asia dan rata-rata masih masih muda masih tidak matang oke sekarang kita cecep lagi oke rasanya sudah mantap Hai sekarang kita uh asapnya nah ini yang kemarin kita tinggal lepas itu tambahkan di atasnya Hai Hai troop уже Hai 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 Jadi rasanya asem manis pedas kurik oke tábORE matikan kompor nah teman-teman jadi deh tuh ya ini rulatnya kita siram dengan sausnya tadi tinggal dicicipi oke selamat mencoba bye bye selamat mencoba